Assalamualaikum guys Jumpa lagi di channel Bang Toi Ini datang lagi paket Kamera Deskamp M300 Ini adalah tipe terendah Eh tipe yang lebih rendahnya ya Ini harganya 700an Ini mau saya pasang Di kamera Di mobil Pajero saya Ini dia paketnya guys langsung kita buka Memang Pajero saya ini sudah mempunyai Kamera 360 Tetapi di kamera 360 Belum mempunyai aplikasi Yang bisa diakses langsung Kepada smartphone kita Jadi mempersulit bagi saya Untuk mengambil rekaman video Jadi karena kemarin Sudah pernah beli yang A800 S Yang satu merek juga dengan 70 mic Rekomendasi Sangat bagus untuk saya Jadi saya beli lagi yang lebih murahnya Nah ini dia kamera 360 Yang sudah terpasang para mobil Pajero saya Jadi saya mencoba Merakip sendiri lagi Mungkin ini lebih mudah Karena cuma satu kamera Tidak ada kamera belakangnya Jadi ini paketnya tanpa layar Cuma kamera tok Tapi bisa dikoneksikan Kepada HP Jadi ini saya tempelkan langsung Di layar Di kaca mobil saya ini Dan selanjutnya Kita akan Merangkai Kabelnya Kabelnya cuma satu ya guys Jadi ini kita pasang ya Kabelnya Memang benar guys Ini lebih gampang Dalam pemakaiannya Dalam pemasangannya Apalagi Bentuknya yang lebih minimalis Sangat tidak mengganggu Pandangan kita Pas kita tempelkan di layar Nah ini saya pasang Saya selipkan di Langit-langitnya ya Langit lah kita bilang ya Saya kurang paham Ini apa namanya Saya selipkan Langit-langit Dan Menuju ke bawah terus Nah ini Seterusnya kita lanjut Ke bawah Ke bawah dashboard Biar kabelnya tidak Ini sudah masuk Dari sini Dari sini Ke sini Terus ini Kabelnya ini Kita gak perlu Pakai lubang 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 Kita selip-selipkan aja Ini kan saya Sudah punya adapter Kita pakai adapter ini aja Biar gak perlu Biar gak sayang Ini kan ada Tepsinya Jadi Sangat berfungsi Sangat berguna Buat Iphone Kalau kita pakai adapter Bawaannya Ini gak ada USB TFC-nya Jadi otomatis Starger iPhone Saya gak bisa Dari sini Kita langsung aja Kita colokkan ke sini Oh USB-nya Oke Nah ini kan Ini kan nyala ya guys Nyalakan Sudah nyala Sudah bunyi ya Kita ambil Memorinya Ini kan memory card-nya Jadi memory card-nya Langsung kita pasang aja Kita pasang USB-nya TTS-nya lagi ya guys Oke sudah masuk Terus kita colokkan lagi Oke Seperti apa ya Jadi kita tinggal Rapi-rapikan kabel yang di kaca depan Karena tadi saya langsung Kerjakan ke bagian bawah Nah ini kita udah pasang Udah rapi Selanjutnya kita akan Setting di aplikasi Kita setting di aplikasinya Ini juga Sangat gampang Nah selanjutnya Kita kalibrasi Kamera Kepada Aplikasi Ini lagi kalibrasi Teman-teman Sempat sih Mengalami beberapa kali Kegagalan Tapi itu bukan Hal serius ya teman-teman Itu bukan hal serius Dicoba aja lagi Dicoba dan dicoba Mudah-mudahan Itu akan teratasi Seperti yang saya Alami ini Dicoba aja terus Dicoba Mungkin perlu di restart lagi Kamera diskannya Di restart lagi Terus coba lagi Sambungkan kalibrasi Setelah itu Akan berhasil seperti ini Akan berhasil guys Kamera dashboard Selanjutnya Pasal inggris Oke ini dia guys Kita klik 5 kali Untuk memulihkan pengaturan default Tekan dan tahan Ini saya Set friendship Biar jadi pedoman juga Buat saya ya teman-teman Klik untuk menyalakan Klik untuk menyalakan Klik untuk menyalakan Dan mematikan Malipun Klik 3 kali Untuk memulihkan Klik 5 kali Oke Ini Oke guys Setelah seperti ini Setelah Nah ini dia guys Hasilnya Langsung kena insiden guys Sepion saya Berlaga sama si kawan itu Tapi gak masalah Berlaga sepion di jalanan Itu hal biasa Tidak usah dimasalahkan Kita lanjut saja Semoga dengan adanya Deskamp ini Kita lebih safety lagi Dalam berkendara Karena Salah benarnya Anda akan terekam Ya teman-teman Stay safe Berkendara Silahkan Silahkan Klik link di deskripsi Untuk mendapatkan Kamera ini Nanti akan dipandu Ke Alaman tiktok saya Bisa juga Langsung masuk Ke tiktok saya Juga nanti Saya buat Di atas ini Alamat tiktok saya Sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh